Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel blog berita ke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Gideon Tanker sempat ngamuk hingga tuntut harta gonogini dari Rita Amalia ternyata ini bisnis burita ibu Nagita Slapina yang membuatnya tajir melintir gak ketolongan baru-baru ini sempat beredar video ayah Nagita Slapina yang tengah mengamuk di media sosial mantan suami dari Rita Amalia ini mengungkit kasih sayang hingga harta gonogini lewat media sosial pribadinya musisi gaik Gideon Tanker diduga gamuk dan menceritakan masalah keluarganya di media sosial Facebook Gideon Tanker mencurahkan isi hatinya yang sedang kesal karena tidak bisa bertemu anak dan cucu-cucunya Gideon Tanker mengatuh sulit bertemu Nagita Slapina dan Rapi Ahmad serta Caca Tanker dan keluarga juga cucunya salah satunya Rapacar Malik Ahmad bukan hanya sulit bertemu bukan hanya sulit bertemu cucu-cucunya Gideon L.J. Tanker juga marah besar saat anak-anaknya dan cucu-cucunya lebih menyukai uang daripada dirinya Gideon juga mengaku sudah diusir secara paksa dari rumahnya sendiri terlihat dari tulisan Gideon yang mengungkit 4 sertifikat rumah Ciputang 15 No.28 tetap dipegang mereka meski bukan hak mereka tak hanya diusir dari rumah Gideon juga akhirnya terpaksa mendatang di rumah sakit jiwa Dharma Wangsa kebayoran baru Jakarta Selatan meski salah diagnosa hingga disuntik litium akhirnya Gideon L.J. Tanker mengancam akan menggugat Rapi Ahmad Nagita Slapina hingga rita amalia sebesar 1 triliun USD karena dimasukkan ke rumah sakit jiwa seakan sudah paham betul bagaimana keadaan mantan suami rita amalia hanya bisa meminta doa pada netizen agar semua masalah yang menimpa keluarganya bisa segera diselesaikan menilik dari gugatan Gideon L.J. Tanker yang mengancam akan meminta ganti rugi 1 triliun dari mana rita amalia akan mendapatkan uang sebanyak itu jika tuntutan sang mantan suami terkabul ternyata rita amalia sudah tajar melintir dari dulu baru-baru ini rita amalia membuka platform kuliner bernama ritz sebelum platform kuliner rita amalia juga sudah punya rumah produksi sendiri ternyata rita amalia juga artis lawas yang sukses di tanah air tak heran bahwa kekayaan rita amalia tak akan habis tujuh turunan oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog rita sampai ketemu lagi di berita berita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati